Intro Soal Tata Seria Apa yang kamu pahami tentang fase bulan? Nah disini ada fase bulan yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 fase bulan dimana fase bulan itu adalah bentuk bulan yang berbeda-beda di setiap waktu akibat perpindahan bulan ketika mengelilingi bumi bulan mengelilingi bumi itu namanya revolusi bulan yang namanya adalah 29,5 hari atau namanya 1 bulan kalau dibuatkan 1 bulan nah kemudian disini ada matahari ketika bulan ada disini ada di dekat dengan matahari ini namanya bulan awal nah pada bulan awal ini terjadinya gerhana bulan sehingga cahaya bulan ini atau cahaya bulan yang dipantulkan dari sinar matahari ya akan terlihat redup nah kemudian hilal awal nah untuk yang hilal awal disini bulannya akan terlihat bulan sabit ya seperti sabit kemudian paruh awal nah untuk paruh awal disini bulannya akan terlihat setengah atau separuhnya ya kemudian ketika bulannya menduduki posisi ini berarti si bulan akan terlihat cembung kalau dilihat dari matahari ya nah disini cembung awal kemudian turnama nah pada posisi ini bulan itu berada pada posisi lurus antara matahari, bumi, dan bulan tetapi bulan berada di di akhir ya di ujung nah sehingga bulan ini akan terlihat sempurna jika dilihat dari bumi ya kemudian atau namanya bulan turnama ya kemudian di posisi ini ini akan terlihat cembung ya namanya cembung akhir kemudian yang ini paruh akhir paruh akhir berarti ini akan terlihat separuhnya ya nah yang terakhir adalah bulan hilal akhir atau akan apa namanya kalau misalkan dilihat dari bumi ini akan terlihat sabit ya bulan sabit kita akan terlihat bulan sabit nah ini adalah fase bulan dimana fase bulan ini ada 8 fase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati